Sebenarnya anak yang pastinya dari standar pelayanan minimal, standar pelayanan minimal yang ada di sadarkan oleh KAI, di sini kita sudah mempunyai yang namanya nursery roof. Di dalam ini kita punya fasilitas lengkap di sana, kemudian kalau untuk buat fasilitas anak-anak kantir ke depannya, kita akan membuat yang namanya kid zone. Jadi karena di sini kita langsung inline ke Bandar Sulawakarta, yang pastinya kita juga akan mengikut standar yang ada di Bandar Sulawakarta. Jadi kalau misalkan tempatnya di stasiun Sudirma, walaupun yang di Bandar Sulawakarta, mereka akan coba lihat yang ada di sini. Mungkin secara standar pelayanan minimal, mereka akan menutupkan di sana yang namanya nursery room, kalau ada kid zone, mereka untuk saat ini mungkin belum. Jadi kid zone hanya ada di stasiun yang ada di Soekanaharta, sedangkan yang di stasiun lainnya cuma ada nursery room saja? Iya, tapi tidak butuh kemungkinan kalau misalkan nanti mereka akan menyediakan juga. Karena sifatnya masih dinamis ya, masih awal. Kalau di dalam kereta sendiri, ya pastinya di sana dari segi kamaran kita punya kamaran yang stand by di sana, kemudian dari segi kebus yang juga kita punya tim, facility care yang ada di sana, kemudian untuk dari segi kursi yang sudah nyaman, kemudian kita tawarkan dengan view yang ada. Kita di sini punya banyak sumber manusia yang bisa dimanfaatkan untuk tempat tersebut. Jadi kita punya namanya information, kita juga punya namanya team helpers yang siap membantu, baik itu ibu hamil barang bawaan yang banyak, seperti itu, mereka bisa kita bantu untuk menantar ke kereta, atau dari kereta juga masyil kereta bandaranya. Jadi kalau misalkan untuk waktunya, jadi kita kondisikan, jadi untuk yang ibu hamil atau yang sudah lansia, atau memang yang membutuhkan kebutuhan insus, begitu kita berlakukan boarding lebih awal. Kalimpa belas ini sebelum, biasanya kita ada yang namanya pertama, boarding, kemudian bagaimana warangin. Kita usahakan mereka untuk di boardingkan lebih awal, dan kemudian kan di sana sudah ada seat yang boarding table, yang lain, nanti kita akan menanggap di sana. Untuk saat ini, promosi yang kita terima, kata dengan hari ini, itu harganya masih harga promo, di harga Rp 70.000. Jadi Rp 70.000 itu adalah harga promo? Harga promo, masih harga promo. Jadi anak-anak dengan tinggi badan di bawah dari 90 cm, mereka masih free, tapi di atas itu mereka sudah dikenakan retiket seperti itu. Dan kemudian, kita juga punya yang namanya edusata, untuknya edukasi, di dalam kereta, untuk anak-anak, sekolah, seperti itu. Harganya dapat kebutuhan Rp 60.000. Cuma untuk programnya saat ini di Badana Sekarang Atta, atau Sasyim Badana Sekarang Atta itu belum boleh dilakukan. Seperti itu, dan kita masih menunggu nanti. Dan akan programnya kita sebarang. Terima kasih telah menonton!